Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Ati Kahwalu Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya Pada tanggal 10 November 2010, 4 orang dinyatakan hilang di kota Ohio, Amerika Serikat Yaitu seorang ibu berusia 32 tahun yang bernama Tina, anak laki-lakinya yang bernama Cody, dia berusia 11 tahun Dan anak perempuannya yang bernama Sarah, dia berusia 13 tahun, dan juga teman dari keluarga tersebut yang bernama Stephanie Empat hari kemudian, gadis muda yang berusia 13 tahun ditemukan di ruang basement di dalam rumah seseorang Dalam keadaan terikat kaki dan tangannya, juga terdapat sumbatan di mulutnya Bagaimana semua itu terjadi, dan siapa pelaku semua kejahatan, inilah kasus yang akan kita bahas hari ini Tina Herman adalah seorang pekerja keras, dia berusia 32 tahun, dia tinggal bersama kedua anaknya di Queen Town, Apple Valley, Ohio, di Amerika Serikat Tina dikenal tidak pernah mengabaikan pekerjaannya di toko Diary Queen Dan ketika Tina tiba-tiba tidak masuk dalam jam kerjanya pada November tahun 2010 Membuat pengacaranya yang bernama Valerie Hathorn memutuskan untuk mengunjungi Tina di rumahnya Untuk memastikan dia dalam keadaan baik Dia melihat mobil lain terparkir di depan rumah Tina Dan mobil Tina tidak ada di sana Valerie mengetuk pintu rumahnya dan melihat lampu masih menyala Dan tidak ada jawaban dari dalam rumah Tina Saat itu, Valerie mengira kemungkinan Tina masih tidur dan dalam keadaan baik Keesokan harinya, Valerie kembali ke rumah Tina Karena Tina tidak juga memberi kabar dan juga tidak masuk kerja Valerie mengetuk pintu rumah Tina beberapa kali Tetapi terlihat dari dalam rumah tersebut Lampu masih dalam keadaan menyala Dan tidak ada jawaban dari dalam rumah Tina Yang membuat Valerie lebih curiga Mobil Tina tidak ada di sana Dan mobil asing masih terparkir di halaman rumah Tina Valerie melompat ke dalam rumah Tina melalui jendela belakang Dan masuk ke ruang tamu Di sana, Valerie melihat darah berceceran di mana-mana Rumah Tina digambarkan oleh Valerie Seperti tempat pemotongan hewan Valerie langsung menghubungi 911 Untuk melaporkan apa yang dia lihat Polisi juga ambulan langsung datang ke rumah Tina Polisi menyatakan jika Tina dan kedua anaknya hilang Termasuk anjing peliharaan mereka Polisi juga menemukan Jika mobil yang ada di depan rumah Tina tersebut Adalah milik sahabat Tina Yang bernama Stephanie Juga tidak diketahui keberadaannya Pencarian segera dimulai Detektif yang menangani kasus tersebut Berbicara dengan pacar Tina Tetapi dia mengatakan Jika hubungan mereka diambang perpisahan Dan sudah lama mereka tidak berkomunikasi Polisi kini mencari Ayah biologis anak-anak Tina Yang bernama Larry Manred Larry mengatakan Jika dia tidak tahu Apa yang terjadi dengan mereka Larry juga sangat khawatir Dengan keberadaan anak-anaknya Polisi menyebarkan poster dan foto pada publik Mereka juga mencari keberadaan mobil Tina Dan mereka mendapat informasi Bahwa mobil Tina telah ditemukan 7 km dari rumahnya Yang di mana mobil itu diletakkan di tempat parkir Di sebuah universitas yang bernama Keon College Dan di sana ada seseorang Didekat mobil Tina Dia bernama Matthew Hoffman Yang di mana dia mengatakan Jika dia sedang menunggu pacarnya Namun polisi belum mengambil Tindakan serius dari mobil Tina Pencarian terus berlanjut Melalui darat, air, dan udara Untuk melacak keberadaan 4 orang yang hilang Investigation mendapatkan plastik Walmart Yang di mana di dalamnya terdapat 2 terpal Dan box kantong sampah Yang berukuran besar Dalam kantong sampah tersebut Juga terdapat resi Detektif langsung mendatangi Walmart Dan mengecek kamera CCTV Di sana mereka menemukan Jika orang yang belanja tersebut Adalah laki-laki yang mereka temui Di tempat parkir Yaitu Matthew Hoffman Polisi mendatangi rumah Matthew Dengan menghancurkan pintu rumahnya Dan mereka menemukan Matthew Sedang tidur di sofa Di dalam rumah tersebut Semua lantai terpenuhi Dengan daun kering Karena Matthew terobsesi Dengan daun dan pohon Bahkan dia juga membuat Tembok dari plastik Yang dipenuhi dengan Dedaunan untuk kamar mandinya Beberapa tetangga mengatakan Jika mereka sering melihat Matthew duduk di atas pohon Melihat banyaknya jumlah daun Di dalam rumah Matthew Membuat kasus ini Semakin mengerikan Bukti itu menyatakan Bahwa Matthew memiliki penyakit mental Yang kemungkinan besar Empat orang yang dinyatakan hilang Tidak akan ditemukan Dalam kondisi yang baik Sarah anak yang berusia 13 tahun Ditemukan di basement rumah Matthew Dalam keadaan Diikat tangan dan kakinya Juga mulutnya ditutup Dengan lakpan Matthew juga memberikan Matras yang terbuat Dari tumpukan daun Untuk Sarah tidur Namun Tina, Cody, dan Stephanie Juga anjing mereka Masih belum ditemukan Matthew dibawa ke ruang Introgasi Dan disana dia mengatakan Tentang kehidupannya Di masa lalu Dimana dia mengatakan Bahwa dirinya dibesarkan Di Warren Area Northeast Ohio Disana dia tinggal bersama Kedua orang tuanya Pada tahun 1977 Dan orang tuanya Kala itu bercerai Menurut teman juga tetangga Setelah perceraian Kedua orang tua Matthew Dia berubah menjadi pendiam Dan sepenuhnya hidup Dalam kesedihan Setelah kehilangan Kedua orang tuanya Dia pun harus hidup sendirian Untuk dia bertahan hidup Matthew mengambil Salah jalan Hingga menjadi pencuri Dan perampok Di rumah penduduk Pada tahun 2001 Dia tertangkap Karena melakukan perampokan Dan membakar rumah penduduk Untuk menghilangkan jejaknya Atas perlakuannya itu Matthew harus membayar Dengan mendekam Selama 8 tahun di penjara Sebulan sebelum dia melakukan Perampokan di rumah Tina Matthew diputuskan oleh pacarnya Dan saat itu Matthew juga dipecat Dari tempat kerjanya Yaitu sebagai pemotong kayu Dan anjing kesayangan Matthew Juga hilang dari rumahnya Semua kondisi itu Membuat Matthew Semakin tidak terkontrol Polisi terus menanti Pengakuan dari Matthew Kemana tiga orang lainnya Dia sembunyikan Matthew setelah beberapa hari Tidak mengatakan sepatah kata pun Akhirnya dia bicara Bahwa dia tidak punya niat Untuk mengakhiri hidup mereka Namun karena perampokan Yang dia lakukan di rumah korban Berjalan tidak sesuai Dengan apa yang dia rencanakan Semua berubah menjadi tragedi Pada sore hari Tanggal 9 November tahun 2010 Matthew Hoffman Yang telah memiliki Beberapa jejak kriminal Atas perampokan dan pembakaran Matthew pergi ke hutan Di seberang rumah Tina Dia telah membawa alas tidur Untuk dia bermalam di sana Pagi harinya Dia bangun dan tidur lagi Karena dia sedang menunggu Dua mobil yang terparkir Di depan rumah Tina pergi Dia bangun lagi Dan kali ini Kedua mobil telah pergi Dengan senjata pisau Dan blackjack Dia masuk ke rumah Melalui pintu garasi Yang dimana Tidak tertutup rapat Karena ada kaleng Yang mengganjal pintu tersebut Setelah masuk ke dalam rumah Matthew segera mengambil Barang-barang berharga Beberapa saat kemudian Dia melihat sesuatu Dari jendela Tina Herman Tiba di rumah Dengan sahabatnya Yang bernama Stephanie Matthew lari Ke belakang kamar tidur Tina Dan di sana Tina masuk ke dalam rumah Dan membuka pintu Kamar tidurnya Setelah mengetahui Tina masuk ke dalam kamar Matthew langsung Menyerang Tina Dari belakang Matthew melemparkan Tubuh Tina Ketempat tidur Lalu dia memukulinya Dengan blackjack Yang telah Dia sediakan Namun Matthew Kesulitan Melumpuhkan Tina Kali ini Matthew menikam Tubuh Tina Dari belakang Ketika dia Masih di tempat tidur Dan saat itu Stephanie Merasa ketakutan Melihat apa Yang terjadi Kepada Tina Stephanie mencoba Melarikan diri Ke kamar Namun Matthew Mengejarnya Dan menikam Dua kali Di dada Dan seketika Stephanie Terjatuh Ke lantai Matthew Kembali ke kamar Tidur Dan menikam Lagi tubuh Tina Beberapa kali Matthew juga Membunuh anjing Milik Tina Di rumah tersebut Karena anjing itu Terus menggonggong Sekarang Matthew harus Menyebunyikan Tubuh Kedua korban Dia telah Memiliki rencana Bagi Matthew Semua itu Bukan hal baru Karena dia Sering melakukan Perampokan Matthew Memutuskan Untuk memotong Tubuh mereka Dan menaruhnya Di kantong Sampah Lalu dia akan Membuangnya Di suatu tempat Namun Setelah memotong Semua bagian Tubuh mereka Dan mencoba Untuk dimasukkan Kedalam kantong Sampah Dia berpikir Kantong tersebut Tidak akan muat Untuk menahan Beban berat Maka dia Memutuskan Untuk pergi Ke Walmart Untuk membeli Kantong sampah Yang lebih besar Dan mengambil Bok besar Di tong sampah Lalu dia Kembali Ke rumah Tina Pada waktu itu Kedua anak Tina Pulang sekolah Anak Tina Yang berusia 13 tahun Yang bernama Sarah Dia melihat Ada orang asing Di dalam rumahnya Dan dia langsung Lari ke kamar Tidurnya Matthew Segera menikam Anak laki-laki Tina Yang bernama Cody Dia berusia 11 tahun Matthew Menikam Cody Tepat di dadanya Lalu dia Mengejar Sarah Ke tempat tidurnya Setelah dia Membuka pintu Kamar tersebut Dia mengaku Di ruang Interogasi Jika dia Tidak akan Membunuhnya Namun dia Memiliki Rencana lain Untuk gadis tersebut Matthew Memasukkan Semua kantong Sampah Yang berisi Tubuh Ketiga korban Kedalam Mobil jeep Dan juga Menyuruh Sarah Masuk Kedalam mobil Setelah Sampai Di rumahnya Matthew Membawa Sarah Masuk Ke ruang Basement Dan mengikat Kaki Juga tangannya Dengan tali Lalu Menutup Mulutnya Dengan Lakban Gadis itu Dibuatkan Kasur Yang terbuat Dari Tumpukan Dedaunan Matthew Lalu pergi Ke area Cocosing Campground Untuk Menyembunyikan Bungkusan Plastiknya Matthew Adalah Seorang Ahli Diperhutani Dan dia Tahu Betul Area Tersebut Dia Mendekati Sebuah Pohon Yang memiliki Ketinggian Sekitar 18 Meter Yang Dimana Dia Telah Melubangi Pohon Tersebut Dan Dia Naik Menggunakan Tangga Lalu Matthew Menyembunyikan Semua Kantong Plastiknya Di Sana Setelah Semua Terlemparkan Kedalam Lubang Pohon Dia Pun Segera Pulang Ke Rumah Matthew Yang Memiliki Sarah Di Basementnya Selama Empat Hari Dia Memperkaus Gadis Itu Sesuka Hatinya Setelah Pengakuan Tersebut Matthew Lalu Membawa Polisi Ketempat Pohon Dimana Dia Menyembunyikan Tubuh Ketiga Korban Beserta Anjing Mereka Yaitu Di Sebuah Pohon Besar Yang Memiliki Ketinggian 18 Meter Dan Pohon Besar Tersebut Terpaksa Harus Ditumbangkan Untuk Mengambil Semua Kantong Di Dasar Lubang Kayu Matthew Juga Mengatakan Jika Dia Menaruh Semua Plastik Tersebut Menggunakan Tali Agar Kantong Plastiknya Sampai Di Dasar Pohon Setelah Sisa Tubuh Korban Ditemukan Mereka Dimakamkan Oleh Keluarga Mereka Pada Tanggal 6 Januari Pada Tahun 2011 Matthew Lolos Dari Hukuman Mati Dengan Mengakui 10 Kejahatannya Maka Dia Mendapat Hukuman Seumur Hidup Tanpa Kemungkinan Pembebasan Berserat Sekian Kasus Hari Ini Jangan Lupa Tinggalkan Like Dan Komen Jika Anda Tidak Keberatan Klik Tombol Subscribe Untuk Mendukung Channel Kami Terima Kasih Saya Ucapkan Kepada Anda Para Subscribers Sekian Sampai Jumpa Di Kasus Berikutnya